Presenter Billy Syahputra mengungkapkan kondisi terkini Chandrika Cika di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Lido. Ia mendapat informasi tersebut dari Ibunda Chandrika Cika. Billy Syahputra memastikan Chandrika Cika dalam kondisi baik selama menjalani masa rehabilitasi di Lido Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu, Chandrika Cika mengaku menyesal atas perbuatannya. Adik dari mendiang, Olga Syahputra pun turut memberikan dukungan kepada Chandrika Cika usai terseret kasus narkoba. Sebagai seorang sahabat dan menganggap Chandrika Cika sebagai adik, Billy Syahputra hanya bisa memberikan doa kepada sang selebgram. Diketahui, Chandrika Cika menjalani rehabilitasi di BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Chandrika Cika menjalani masa rehabilitasi kurang lebih selama tiga bulan. Begitupun lima orang temannya yang juga ditetapkan tersangka kasus narkoba. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.